Musisi Anji Manji membuat sejumlah pengakuan soal alasannya mengonsumsi narkoba. Anji mengatakan ia menggunakan ganja sejak September 2020 lalu. Anji mengatakan ia menggunakan ganja untuk membuatnya lebih rileks dan produktif dalam berkarya. Dikutip dari Tribunwo.com, Kapolres Metro Jakarta Barat, Kompenspol Adi Wibowo mengatakan, Anji memang mengonsumsi ganja untuk membuatnya lebih produktif. Adi juga mengatakan bahwa Anji mengonsumsi ganja lantaran menjadi penambah inspirasi dalam bermusik. Pengakuan tersangka, Anji telah mengonsumsi ganja sejak September 2020. Ia juga mengaku sudah mengonsumsi ganja beberapa kali. Dikatakan oleh Adi, Anji selalu mengonsumsi ganja di beberapa tempat yang aman. Salah satunya adalah di wilayah Bandung, Jawa Barat. Adi sendiri ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di studio miliknya di Cibubur, Jakarta Timur pada Jumat 11 Juni 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dalam menangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa narkotika jenis ganja dan beberapa jenis narkotika lainnya dari Anji Manji. Menurut pengakuan Anji kala itu, ia mendapatkan ganja setelah memesan dari situs online dengan bantuan akun seseorang. Pada hari Jumat, tanggal 11 pukul 19.30, kami mengamankan saudara AN di studio rekamannya di perumahan di wilayah Cibubur. Yang bersangkutan sangat kooperatif, sehingga kita tidak mengalami kesulitan dalam pengumpulan barang bukti yang ada di lokasi pertama, yaitu di perumahan Cibubur, tepatnya di studio rekamannya. Dari situ, kita mengamankan beberapa barang bukti berupa ganja, kemudian beberapa ekstrak ganja, kertas papir, dan kemudian speaker. Ya, speaker ini, di mana tempat inilah yang digunakan untuk menyembunyikan atau menyimpan ganja tersebut. Kemudian, keesokan harinya, hari Sabtu tepatnya, menurut informasi yang bersangkutan saudara AN, dengan kooperatif, menyampaikan informasi masih ada lagi barang-barang yang berkaitan dengan ganja ini di wilayah Jawa Barat, di Bandung, di tempat yang bersangkutan. Di situ, kita juga mengamankan beberapa barang bukti, yaitu di DVD, ganja, ya, yang kita dapatkan di lokasi kedua, kemudian batang ganja, ya. Ini apa? Ya, di dalam kotak ini, kita mengamankan batang ganja, dan kemudian ada sebuah buku dikayat pohon ganja. Ya, ini yang kita bisa amankan di tempat yang kedua, ya. Mungkin cukup menarik, kenapa ada buku dikayat pohon ganja, yang pernah juga kami amankan sebelumnya, karena kekantai yang satunya. Jadi memang, menurut pengakuan saudara AN, ini adalah bagian daripada edukasi kepada indah pangkutan, terkait dengan ganja itu sendiri. Karena sekarang juga sudah, akan-akan pahami juga, di 40 negara, 48 negara bagian di wilayah Amerika sudah melegalkan tanaman ganja ini. Tapi memang itu tidak dalam ranah kita kepolisian, ini adalah informasi yang kita dapatkan dalam pemeriksaan tersebut. Kenapa di sana dilegalkan? Di sini tidak. Ini bagian daripada edukasi pribadi kepada indah pangkutan. Kemudian, kita amankan yang bersangkutan, kita lakukan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan bahwa cek urin yang sudah kita lakukan positif, positif THC. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!